Kunci kesuksesan itu dua hadirin yang harus ada di dalam hati pemuda maupun orang yang ingin sukses Satu ikhlas, kedua sabar Ikhlas itu tidak minta imbalan apapun kecuali imbalan dari Allah Dan tempatnya adalah di hati hadirin Dan Allah tidak akan pernah menyanyiakan pekerjaan hambanya yang ikhlas Tapi kalau dia inginkan pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keuntungan Tidak lain adalah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua sabar Sabar antum kepanasan di dalam ibadah Dalam ditimpa musibah Di dalam sakit Di dalam senang Di dalam apapun harus sabar Karena seseorang yang ingin sukses kalau tidak sabar Dia tidak akan sukses Sabar di dalam menjalankan daripada perjalanannya dia Dengan sabar, dengan ikhlas, jangan gerutu Mana antum mau lihat Rasulullah Mau antum gabul dapat cita-citanya Rasulullah s.a.w. orang yang Allah ta'ala muliakan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah jamin beliau Atas kemuliaannya Allah ta'ala memujinya Dengan beribu-ribu pujian Tapi lihat bagaimana Rasulullah dilihat oleh istrinya Sayyidina Aisyah Beliau mengerjakan solat Sampai kakinya bengkak Oleh karena itu sabar ngikutin agamanya Rasulullah Sabar diajak baca salawat Sabar diajak ulama Penting di hati kita Selalu ada Allah Selalu ada Allah Terima kasih.